Intro Intro selamat menikmati semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam melindungan Allah subhanahu wa ta'ala baiklah anak-anak pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pendidikan agama islam dan buddhi pekerti kelas 4 sebelum pembelajaran ini kita mulai marilah kita awali dengan membaca doa a'udzubillahiminasyaitanirrojim bismillahirrohmanirrohim rabbi zidni ilma warzuqani fahma birahmatika ya arhamarrohimin amin baiklah anak-anak materi yang akan kita pelajari kali ini adalah pelajaran 3 aku anak solih sub materi hormat dan patuh kepada orang tua dan guru nah anak-anak coba sekarang apa sih yang dimaksud dengan hormat itu ada yang tahu ya hormat secara bahasa artinya adalah menghargai atau takzim atau sopan sedangkan secara istilah hormat adalah perbuatan yang menandakan rasa menghargai kepada orang lain nah kalau kita menghargai orang lain maka kita berarti hormat kepada orang lain tersebut nah sekarang yang berikutnya adalah patuh coba ada yang tahu apa itu artinya patuh patuh secara bahasa itu artinya adalah suka menurut taat dan berdisiplin sedangkan secara istilah patuh adalah perbuatan mematuhi atau menaati perintah ketika kita disuruh orang lain kemudian kita menurutinya atau mengikutinya atau melakukan apa yang disuruh orang tersebut maka itu namanya patuh nah anak-anak sekarang apa sih contohnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua nah sekarang kita bahas bersama-sama yang pertama adalah yang pertama adalah memberi salam dan mencium tangan orang tua ketika akan pergi nah ketika anak-anak pergi sekolah pergi bermain jangan lupa memberi salam kepada kedua orang tua dan mencium tangannya itu namanya hormat kemudian yang kedua adalah menuruti perintah dan nasihatnya ketika kita disuruh orang tua maka kita harus mentaatinya yang ketiga meminta izin ketika ingin bepergian nah ketika anak-anak ingin bepergian ingin bermain harus meminta izin kepada kedua orang tua yang keempat membantunya sesuai dengan kemampuan misalnya yang perempuan membantu memasak membantu mencuci piring dan lain sebagainya yang laki-laki bisa membantu ayahnya berkebun bisa membantu menyapu dan lain sebagainya sesuai dengan kemampuannya masing-masing yang kelima adalah selalu ingat untuk mendoakannya nah anak-anak masih ingat doa kepada kedua orang tua bagaimana doanya ya benar doanya adalah seperti ini nah anak-anak jangan lupa ya setiap selesai sholat selalu doakan kedua orang tua kita nah itulah beberapa contoh hormat dan patuh kepada kedua orang tua nah sekarang contoh hormat dan patuh kepada guru nah sekarang kita bahas bersama-sama adalah contoh hormat dan patuh kepada guru yang pertama memberi salam dan mencium tangannya ketika bertemu dengan bapak atau ibu guru yang kedua mengerjakan tugas yang diberikan yang ketiga memperhatikan pelajaran ketika bapak atau ibu guru mengajar tidak boleh ramai sendiri tidak boleh bergurau yang keempat mendengarkan dan mentaati nasihatnya yang kelima berbicara dengan sopan nah ketika berbicara kepada bapak dan ibu guru kita harus berbicara dengan sopan nah itulah beberapa contoh hormat kepada orang tua dan kepada guru nah anak-anak coba kenapa sih kita disuruh hormat dan patuh nah coba anak-anak lihat di surat lukman ayat ke-14 Allah berfirman di dalam surat lukman ayat 14 yang artinya dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada dua orang yaitu ibu bapaknya ibunya telah mengandung dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam dua tahun bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang tua yaitu ibu bapakmu hanya kepadakulah kembalimu nah anak-anak di dalam surat lukman ayat 14 diceritakan betapa susahnya ketika seorang ibu mengandung kita selama berapa lama anak-anak selama sembilan bulan sepuluh hari itu ya oleh karena itu kita harus hormat dan patuh kepada kedua orang orang tua nah pada guru kita juga hormat dan patuh kenapa anak-anak karena guru adalah pengganti orang tua di sekolah dari bapak ibu guru kita bisa belajar membaca menulis mengaji dan tahu berbagai macam ilmu pengetahuan yang lainnya Allah juga berfirman di dalam surat an-nisa ayat 36 yang artinya adalah dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu bapak karib kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin tetangga dekat dan tetangga yang jauh dan teman sejawat ibn sabil dan hamba sahayamu sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga banggakan diri nah disini kita disuruh berbuat baik hormat kepada semua orang ibu bapak kerabat anak-anak yatim orang-orang miskin sampai hamba hamba sahaya di dalam hadis rasulullah juga disebutkan bahwasannya barang siapa yang berbuat baik kepada orang tua akan menjadilah ia orang yang paling baik dan akan dipanjangkan umurnya hadis riwayat imam bukhari nah anak-anak dari ayat-ayat al-quran dan hadis tersebut dapat kita ketahui manfaat dari hormat dan patuh yaitu diantaranya adalah yang pertama nah ketika kita hormat kepada kedua orang tua maka kita akan mendapatkan kunci surga aljanatu tahta akadamil umahat yang kedua ketika kita hormat dan patuh kepada orang tua dan guru maka kita akan disayang orang tua dan guru yang ketiga ketika kita hormat dan patuh maka kita akan dipanjangkan umurnya oleh Allah sebagaimana hadis nabi yang diriwayatkan oleh imam bukhari nah anak-anak alhamdulillah pembelajaran kali ini sudah selesai kita sudah mengetahui apa itu hormat apa itu patuh bagaimana contohnya hormat dan patuh kepada kedua orang tua dan guru serta manfaat hormat dan patuh semoga semua yang kita pelajari tadi dari awal sampai akhir dapat bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan rizu dari Allah subhanahu wa ta'ala marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdallah alhamdulillah hirabbil alamin dan doa menutup majlis subhanakawahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati